Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narap Persada dalam headline News Harian Poskota Edisi Rabu 10 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi kali ini Di antaranya bocah 12 tahun terhempas dari jembatan setinggi 6 meter di Pondok Gede, Bekasi Bocah tersebut ditemukan tergeletak di asmal jalan persis di bawah proyek jembatan jalan tol Di Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi selasa 9 November Kondisi korban saat ditemukan mengalami luka di bagian kaki dan tangan Sebelum ditemukan, saksi sempat melihat korban berlari di atas jembatan tersebut Korban K ditemukan terhempas dari jembatan setinggi 6 meter itu Jembatan itu sendiri dikenal warga sekitar dengan sebutan jembatan curug Yang belum merampung pengerjaannya yang melintang di jalan tol Cikampek Oleh warga, K dilarikan ke rumah sakit terdekat Wawan warga sekitar mengatakan korban mengalami patah tulang di kaki dan tangannya Diceritakan Wawan dari informasi yang ia dengar Korban diduga ngambek lantaran keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya Berita selanjutnya, berita kebakaran sebuah rumah di Tanggerang, Banten yang menewaskan satu keluarga Kebakaran melanda sebuah rumah di komplek perumahan elit Madland City, Kelurahan Petir, Cipondo, Kota Tanggerang Menurut informasi, salah satu korban berinisial EL 31 tahun tengah mengandung 4 bulan Para korban dalam peristiwa tragis yang terjadi selasa 9 November 2021 kemarin pagi ini dibawa ke rumah sakit Kabupaten Tanggerang Staff instalasi hukum publikasi dan informasi RSUD Kabupaten Tanggerang Lili Helmiati mengatakan Kondisi korban sudah tidak dapat dikenali lantaran hangus terbakar Menurut pengakuan warga, saat kejadian sempat terdengar teriakan minta tolong dan suara ledakan Menurut Juan, 19 tahun tetangga korban, setelah mendengar teriakan tersebut Puluhan warga keluar dan mencoba berjibaku memandangkan api dengan alat seadanya Namun api dengan cepat menghanguskan bangunan di rumah tersebut Bahkan warga juga sempat memecahkan kaca mobil korban untuk memastikan mobil tersebut tidak meledak Berita utama terakhir menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial mengungkap nasib benda purbakalah Cerita kali ini poskota mengangkat tentang penemuan situs yang diduga bangunan sejak zaman Belanda di sisi kanan rel jalur 4 stasiun Kota Bekasi Pada Agustus 2020 yang sempat menggegirkan warga di kota itu Ini karena temuan situs di dua lokasi itu terjadi saat ada kaitan dengan pengerjaan pengembangan stasiun Kota Bekasi Bahkan temuan itu pun sempat menjadi pembicaraan cukup serius antara pemerintah Kota Bekasi dan Kementerian Perhubungan Situs itu berupa bangunan batu bata seperti lingkaran Diduga bangunan itu bekas pembangunan saluran air di zaman penjajahan Belanda Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi dan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton